Yoks, hari ini adalah mimpi buruk dari jam tangan ini. Ini adalah Kejio AE1000W yang kami akan drop test pada video kali ini. Yoks, yoks. Aduh, capek juga suara begitu ya. Suruh, 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 tunggu duk. Nikmat sekali, nikmat sekali. Eh, cukup, cukup, cukup bicara begitunya. Oke, pada video kali ini kita akan drop test jam tangan ini. Kejio AE1000W. Pertama kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Hmm, nggak muat. Pas! Oke, ini sudah water resist. Tapi kita bukukan dulu agar mimpi buruknya lebih nikmat, bro. Ya, tambah airnya. Oke, segitu aja cukup ya. Kita masukkan ke kulkas. Yoks, ada kosong. Dia sudah bersamedi di dalam kulkas. Sekarang kita tutup kulkasnya. Kita tunggu sampai 24 jam. Apakah dia bisa bertahan di suhu dingin atau titik beku. Oke. Oke. Sudah 24 jam. Sekarang kita keluarkan dari kulkas. Si jam kecil ini. AE1000. Ya. Apakah jam tangannya masih hidup? Oke, kita keluarkan dulu dari tempatnya ini. Dia sudah membeku. Ini suhunya sudah suhu beku. Apakah masih nyala? Ini kelihatannya. Dia masih nyala. Ya, ternyata si Kejio Basic ini bisa juga dijadikan G-Shock. G-Shock budget. Karena dia bisa menahan suhu di bawah titik beku. Oke, kita drop test. Tunggu dulu. Ini dingin sekali, bro. Cepat, 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 cepat. Kita drop test. Kita jatuhkan dari satu lantai. Ini lantai dua. Ini dari atas ya. Ini platform. Oke, kita lempar. Tiga, dua, satu. Ah, dingin sekali. Kita lihat. Apakah masih nyala? Wow, masih nyala, bro. Ini tombolnya nggak saya tekan ya. Karena takut kalau silidnya rusak. Kita lempar lagi, bro. Sampai esnya menghilang. Ya, kita lempar lagi sampai esnya pecah semua. Kita naik lagi. Kemudian kita lempar. Dia selamat, tidak? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Dia selamat, bro. Ini esnya. Masih ada yang nempel. Kita lempar lagi. Karena esnya masih ada. Tiga, dua, satu. Iya, masih hidup, bro. Oke, ini esnya masih ada. Kita lempar saja di sini ya. Saya capai naik tangga. Oke. Buang. Masih ada esnya. Masih menempel. Kita buang lagi. Belum bisa. Belum juga. Kemudian kita buang lagi. Woi, jatuh. Masih ada esnya, saudara-saudara sekalian. Oke, esnya sudah menghilang. Ini sudah lepas esnya. Jika Anda lihat ini, display-nya buram. Ini karena banyak goresannya. Kaca yang terbuat dari akirlik. Yang berarti ini adalah plastik. Jadi banyak goresannya. Di video review-nya saya sudah sabukan. Oke, kita lanjut drop test-nya. Untuk Casio AE1000 ini. Karena dia masih hidup. Kita masak lagi ya. Kita masak di suhu mendidih. 100 derajat Celcius. Oke, kita tunggu dulu airnya mendidih. Oke, airnya sudah mendidih. Anda bisa melihat gelembung-gelembungnya itu. Dia sudah menggelembung. Berarti airnya sudah mendidih. Ini jam tangan dari dingin. Kita panaskan lagi. Suhunya kira-kira 100 derajat Celcius disini. Oke, kita siksa jam tangan Casio AE1000 ini. Ini adalah mimpi buruk bagi si jam tangan ini. Oke, kita siksa selama berapa menit ya? 2 menit kayaknya cukup ya. Itu betul-betul sudah tersiksa. Karena nggak mungkin Anda pakai jam tangan ini dalam kondisi C-Extreme ini. Tangan Anda pasti sudah melepuh. Jika memakai jam tangan di suhu C-Extreme ini. Oke, kita cerupkan. Kita tunggu selama 2 menit. Ini videonya nggak saya skip, cuma dipercepat. Oke, ini jamnya. Anda bisa melihat buih-buih di dalam air ini. Ini saya masak jam tangan ini. Oke, kita percepat videonya. Oke, 1 menit berlalu. Saya capek pegang kamera ini. Kamera ini berat sekali. Saya pakai deseler, bro. Oke, kita percepat lagi. Oke, sudah 2 menit. Kita matikan kompornya. Kita ambil piring karena jamnya sudah masak. Iya. Ini sendok. Kita ambil. Apakah jamnya masih hidup? Masuk, Pak Eko. Panas sekali, bro. Wow. Jamnya masih hidup, bro. Ini. Ini. Anda bisa melihatnya. Ini jamnya masih hidup, bro. Ini. Ya. Masih hidup. Kita tunggu sampai suhunya mendingin. Karena ini betul-betul panas. Wow. Apa yang terjadi dengan LCD-nya. Ini menghitam, bro. Ini menghitam, bro. Menghitam. Udah panas, panas, panas. Ini menghitam, bro. Wow. Wow. LCD-nya menghitam. Hmm? Menghitam. Ini. Menghitam. 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 Apakah dia mati? Kita tunggu dulu sampai dia betul-betul dingin. Karena panas. Ya. Mungkin dia lagi overheating. Suhu dingin membeku di drop test dari satu lantai. Kemudian kita masak lagi di suhu seratus derajat celcius. Selama dua menit. Hasilnya begini. Menghitam, bro. Nanti kita coba menyalakan lampunya. Tunggu dulu. Ini mendingin. Masih panas, bro. Aduh. Bro. Bro. Ini adalah keajaiban. Lihat LCD-nya kembali. Waduh. Jam tangan ini ajaib, bro. Waduh. Anjay. Ya. Kita tunggu. Ya. Berapa menit ya. Karena dia masih dalam mode ini. Angkanya menyala semua. Yang jelas. Jam ini masih menyala, bro. Anda bisa melihat LCD-nya. Dari menghitam. Kemudian kembali lagi ke suhu ini. Waduh. Angkanya sudah kelihatan. Angkanya sudah kelihatan. Ya. Waduh. Jokimai. Waduh. Astaga. Masih menyala, bro. Gila enggak ini jam tangan. Gila. Astaga. Lihat, lihat. Lihat. Dari keadaan. Tintanya keluar semua. Kemudian. Astaga. Ini. Detiknya menyala ya. Anda bisa melihatnya. Ini. Ini jam tangan awet betul. Hah? Enggak mungkin Anda mau rendam di dalam air ini. Air mendidih. Pasti Anda mati. Ini jamnya masih hidup. Waduh. Kalau saya mandi air mendidih. Saya mati. Jam tangan saya masih hidup. Gila ini jam tangan. Gila. 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 Suhu beku. Dilempar dari satu lantai. Kemudian dimasak lagi. Masih hidup. Wah. Aduh. Padahal saya ingin hancurkan jam tangan ini. Nah. Anda belum hancur. Sekarang. Kita bakar lagi. Ya. Kita naik. Ke lantai tiga. Di studio. Naik. Naik. Ya. Setelah kita masak jam tangan ini. Kita tes fungsi dulu. Karena tadi saya tidak berani pencet tombolnya. Karena suhunya masih panas. Oke. Kita cek lampunya. Apakah masih nyala? Oh. Am. Cukimai. Cukimai. Oke. Bip. 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 Ya. Speaker. Apakah dia berbunyi? Cukimai. What's up? Waduh. Gila. Betul ini jam tangan. Ya. Kenapa saya tes fungsi? Karena housingnya terbuat dari plastik. Kacanya terbuat dari akrilik. Jadi pasti dia meleleh kalau dibakar. Ya. Sekarang kita bakar. Untuk menentukan apakah jam tangan ini masih hidup atau tidak. Karena ini dibakar. Kita cuma tes setengah menit saja. Atau 30 detik. Ya. Karena pasti dia meleleh kalau dibakar terlalu lama ya. Karena dia terbuat dari plastik. Gak sama kalau dia terbuat dari besi. Housingnya terbuat dari stainless steel. Ya. Kita boleh bakar dia selama 2 menit juga bro. Karena ini terbuat dari plastik. Housingnya. Kita bakar 30 detik saja ya. Ya. Itu sudah cukup. Untuk membuktikan ketangguhan dari Casio AE 1000. Oke. Ini saya sudah rendam dengan alkohol. Kita nyalakan dulu stopwatchnya. Ya. Stopwatchnya sudah nyala. Sebentar. Tangan saya basah dengan alkohol. Saya lap dulu. Saya takut. Jika saya juga ikut terbakar bro. Ini eksperimen. Jangan sampai ketelolannya kelihatan. Ya. Saya lap dulu jam. Saya lap dulu tangan saya. Di sini sudah ada air. Jika dia meluap cukup besar. Mungkin Anda bertanya. Kenapa jam tangannya saya balik begini. Karena jam tangan ini. Housingnya terbuat dari plastik. Tentu saja dia akan meleleh jika dibakar ya. Kemudian kacanya terbuat dari akrilik. Akrilik itu apa? Semacam plastik juga bro. Jadi kita bakar dalam posisi terbalik. Kalau dia menghadap ke depan. Nanti dia meleleh semua bro. Kita jadikan eksperimen ini. Sebagai eksperimen yang smart. Jangan kelihatan tololnya ya. Oke. Langsung saya kita bakar. Di sini ada stopwatch. Saya jauhkan dulu HP saya ya. Karena takut kalau eroge bro. Terbakar juga. Oke. Sudah nyala ya. Oi. Cukimai. Rebats juga kalau begini. Nggak mau terbakar bro. Saya nggak ada bensin. Cuma ada alkohol. Yang mudah terbakar. Ini alkohol. Kenapa nggak mau terbakar? Aduh. Terpaksa saya bakar begini aja. Ya. Mudah-mudahan nggak meluap. Oke. Ini api ini sudah kelihatan ya. Api biru. Api biru. Ini apinya kelihatan ya. Segitu aja. Kurang bro. Kurang, kurang, kurang. Oke. Saya rasa itu sudah cukup. Alkoholnya sudah cukup. Kita bakar. Oke. Terbakar bro. Anda bisa melihat apinya. Mana ini. Dua kali dibakar. Ini stopwatchnya sudah 30 detik. Kita tunggu sampai Satu menit. Terbakar bro. Terbakar. Asli ini. Asli api biru. Bukan api merah. Yang Yang suhunya. Api biru itu suhunya lebih tinggi ya. Kok saya susah jelaskan? Api biru sama api merah. Ini masih ada ya. Masih ada itu apinya. Sorry kalau nggak kelihatan. Oke. Sudah satu menit. Apinya sudah padam. Kita bakar lagi. Sampai alkoholnya habis. Aku mau hangus ya. Oke. Kita bakar lagi. Kita tuangkan semua alkoholnya. Mudah-mudahan ini bukan ketololan saya. Yang Membakar rumah saya. Sebenarnya. Oke. Terbakarlah. Terbakarlah. Ini sudah 3 kali pembakaran ya. Jadi ini yang terakhir. Kira-kira jika dihitung. Ini sudah 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 1 menit lebih dibakar. Kalau ini dibakar sampai habis lagi. Oke. Apinya. Apinya warna biru. Nggak kelihatan. Karena alkoholnya cuma 70%. Kenapa saya tidak bakar paket bensin. Nanti rumah saya juga terbakar bro. Sudah. Sudah. Jangan tolol. Jangan tolol. Anda jangan tolol. Masih berfungsi dengan baik. Kita bakar lagi dari atas. Ya. Karena apinya nggak terlalu meluap-meluap gitu. Saya maunya langsung cetar. Cedor. Oke. Kita bakar. Bismillah. Oke. Terbakar lagi. Hmm. Pasti hitter saya sudah bilang. Is. Pembakarnya cuma segitu. Tadi. Waktu mendidih. Itu gila bro. Saya kira jamnya sudah rusak. Gitu. Ya. Pembakarannya cukup begini aja. Mungkin yang tes mendidih. Lebih ekstrim dari ini. Tapi. Jam ini. Sudah rusak. Saya jamin. Housingnya sudah rusak. Strapnya sudah rusak. Karena sini sudah bau gosong. Ini sudah terbakar. Housingnya. Saya bilang apa. Housingnya terbuat dari plastik. Pasti terbakar. Makanya saya balik. Tolol kan. Kalau ini eksperimennya gagal. Oke. Sudah. Oke. Kita keluar dari WC. Karena. Jangan sampai tolol di sini. Ya. Setelah kita bekukan. Kemudian kita banting. Dari satu lantai. Kemudian kita didihkan. Sampai layarnya hitam. Kemudian saya putus asa. Karena. Jam tangan ini. Saya kira tadi sudah rusak. Waktu. Layar hitam. Waduh. Itu. Tadi. Wah. Mungkin video ini sudah sampai. Ternyata masih hidup. Kemudian kita bakar lagi. Dan ini hasilnya. Strapnya. Terbakar. Housingnya juga terbakar. Ya. Untungnya saya tidak bakar. Dalam posisi begini. Kalau saya bakar dalam posisi begini. Pasti kacanya juga terbakar. Ya. Jadi saya bakar begini. Ternyata jamnya masih hidup. Wow. Ini betul-betul epic. Jam tangan yang betul-betul tangguh. Oke. Oke. Sekarang kita tes fungsi. Tombolnya. Kita matikan stop-hose-nya. Masih berfungsi. Oke. Kita kembali ke mode utama. Oh. Karena ini yang terbakar. Tombol mode-nya rusak. Rusak. Tombol mode. Ya. Tidak bisa kepencet. Hmm. Ini tombol mode-nya rusak. Oke. Akhirnya jam tangan ini rusak. Setelah sekian lama saya pakai. Baru rusak. Sekarang kita nyalakan lampunya. Wow. Rusak juga bro. Ternyata tombol lampunya terbakar. Terbakar. Rusak. Di video selanjutnya kita akan bongkar jam tangan ini. Kita lihat movementnya apakah masih bagus atau tidak. Oke. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadir mengucapkan. Simakajulanggota. Betul-betul mimpi buruk bagi jam tangan ini. Oke. Kita limpar lagi. Masih hidup bro. Masih hidup. Gila betul ini jam tangan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.